Raja Pedang, Jilid 07. Selama hidupnya belum pernah anak yang tabah ini menderita ketakutan seperti di saat itu. Baru sekarang dia melihat bahwa anak laki-laki yang usianya hanya 1-2 tahun lebih tua daripadanya itu sama sekali tidak dikejar oleh ular-ular itu, juga sama sekali tak diganggu, malah lebih patut dikatakan bahwa ular-ular itu adalah binatang peliharaannya. Buktinya, sekarang anak laki-laki itu berdiri dikelilingi ular-ular dalam jarak 1 meter. Tiba-tiba anak laki-laki itu berhenti menyuling. Dia menengok ke atas dan tertawa nakal melihat kuahang bersembunyi di situ. Kemudian dia mulai meniup sulingnya lagi dan ular-ular itu kini merayap ke arah pohon dan berebutan mereka mencoba untuk merayap naik. Bukan main takut, geli dan jijiknya hati kuahang. Hehehe teriaknya kepada anak laki-laki itu. Suruh mereka pergi. Usir mereka, jangan perbolahkan naik ke pohon. Akan tetapi anak itu dengan sepasang neta memancarkan sinar kenakalan, malah makin memperkeras bunyi sulingnya dan ular-ular itu seperti gila dalam usahanya merayap naik ke atas pohon. Beberapa ekor di antaranya yang agaknya biasa menaiki pohon, sudah berhasil naik, mengeliat-geliat makin mendekati kuahang. Hampir saja kuahang pingsan saking jijiknya. Tubuhnya terasa kaku-kaku dan tangan kakinya serasa lumpuhlah memeluk erat cabang pohon dan memandang ke arah ular-ular yang merayap naik itu dengan wajah pucat. Tapi dasar kuahang berhati keras seperti baja, dia tidak menangis, padahal rasa jijik dan takut membuat dia ingin sekali menjerit-jerit. Apalagi ketika ada seekor ular yang bersisik kehitaman dan agak panjang sudah berhasil merayap dekat dan kini, ular itu menjelat-jelat ke arah kakinya. Kuahang meramkan matanya yang berkunang-kunang dan menjejakan kakinya ke arah ular itu. Akan tetapi ular itu malah merayap ke arah kakinya, lalu naik melibat betisnya. Terasa dingin dan menggeliat-geliat di betis kiri. Tanpa tertahankan pula saking ngeri dan jijiknya, kuahang menjerit dan roboh terguling dari atas cabang pohon. Pada saat itu, berkelebat bayangan orang dan tahu-tahu tubuh kuahang sudah berada dalam ponongan kolayatong. Orang aneh ini dengan ginkangnya yang tinggi melompat dan sudah melampaui kumpulan ular, kemudian dia hendak membawa lari kuahang. Hi, tunggu dulu, jangan lari terdengar anak laki-laki itu membentak dan, aneh sekali, kuaiatong berhenti dan membungkuk dengan hormat kepada anak itu. Orang gendeng, kenapa kau berani lancang tangan? Apa kau kira aku sendiri tidak bisa menolongnya ketika dia jatuh dari pohon anak laki-laki itu nampak marah dan menegur kuaiatong? Maaf, cuan muda, maaf. Dia ini adalah sahabatku, ku kira tadi akan celaka, maka aku pun menolongnya. Maaf, kuaiatong nampaknya takut-takut dan menghormati sekali, bagaikan seorang anak kecil bertemu dengan anak lain yang lebih jagoan. Anak laki-laki bermuka putih itu tersenyum mengejek. Apakah ingin dihajar lagi oleh suhau, guru? Kuahang tak dapat menahan kesabarannya lagi. Setelah sekarang kuaiatong berada di situ bersama dia, dia tidak takut lagi untuk menghadapi ular-ular itu. Apalagi ia merasa mendongkol bukan main karena selain anak itu sudah mengganggunya, juga sikap anak itu terhadap kuaiatong benar-benar keterlaluan sekali, di samping keheranannya melihat betapa kuaiatong agaknya amat takut dan menghormat kepada bocah bermuka putih. Keparat tak kena memampus teriaknya sambil menudingkan telunjuknya ke muka anak itu. Penjahat macam engkau harus dibasni sambil berkata demikian kuahang menyerang dengan kedua tangannya karena pedangnya sudah patah ketika ia menyerang hek hawe akwi bodawulu itu. Enci Hong, jangan kelaiatong mencegah dan memegang lengan kuahang. Hal ini membuat kuahang menjadi makin naik darah lah merenggutkan lengannya dan membentak. Kau boleh takut kepadanya, akan tetapi aku tidak dan ia terus meloncat maju, memukul ke arah dada anak itu. Bocah yang bermuka pucat itu hanya tersenyum mengejek. Sulingnya yang berbentuk ular itu bergerak ke depan dan tahu-tahu tubuh kuahang telah menjadi kaku tidak dapat bergerak lagi. Dalam segerakan saja, dan dengan gerakan yang tak terduga cepatnya, bocah muka putih itu telah menotoknya. Kuayatong melangkah maju dan sekali tepuk pada pundak kuahang, orang aneh ini telah membebaskan totokannya. Enci Hong, jangan lawan cuan muda, orang aneh itu mencegah lagi. Akan tetapi anak yang berwatak keras seperti kuahang, mana mau sudah begitu saja setelah ia merasa diperhina orang lah menjadi marah sekali dan dengan nekat ia lalu maju menyerang lagi. Eh haha, budak perempuan, kau masih belum kapok anak laki-laki yang bermuka pucat itu kembali menggerakkan sulingnya. Akan tetapi mendadak suling itu menyeleweng ke kiri dan tubuh kuahang juga terdorong mundur, seakan-akan ia tadi didorong oleh tenaga yang tidak kelihatan. Anak laki-laki itu melangkah mundur dan berkata, Suhu, dia yang menyerang Teo Chu. Ketika kuahang sudah berdiri tegak, dia melihat seorang laki-laki tua bertubuh sedang, berpakaian sederhana seperti petani dengan baju yang berlengan panjang, sudah berdiri di situ sambil tersenyum-senyum. Sepasang mata orang tua ini bergerak-gerak liar ke sana kemari. Yang mengherankan hati kuahang adalah sikap kelai atong yang tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut, sedangkan anak laki-laki tadi pun berdiri membungkut-bungku. Kakek itu seakan-akan tidak melihat orang lain. Dia menoleh ke arah rombongan ular di belakang anak itu, lalu tangan kirinya bergerak. Kuahang tidak tahu bagaimana terjadinya, demikian cepat gerakan ujung lengan baju orang tua itu, akan tetapi tahu-tahu seekor ular besar telah dibeli tujung lengan baju itu, kepala ular dipegangnya, kemudian, dengan lahapnya orang tua itu menggigi tubuh ular, mengambil dagingnya dan makan daging berdarah itu dengan enak sekali. Ular itu hanya berkelejotan di tangannya, menggeliat-geliat tanpa dapat melawan. Pemandangan ini amat mengerikan hati kuahang yang berdiri memandang dengan metel, terbelalak. Setelah menghabiskan tiga gumpalan daging, kakek itu lalu melemparkan ular yang tadi berkelejotan dan mencoba untuk lari dari situ. Ular-ular yang lain dam tidak ada yang berani bergerak. Sekali lagi dengan keru seperti tadi, yaitu dengan ujung lengan bajunya, kakek itu menangkap seekor ular berkulit hijau yang tampaknya berbisa sekali, lalu makan daging ular hidup ini seperti tadi pula. Setelah melemparkan sisa ular itu barulah kakek ini berpaling kepada Kuai Atong, dan dia pun bertanya, Anak besar gila, mana gurumu? Hamba, hamba tidak tahu di mana, lo ciampuwa. Hamba sedang hendak kembali mencari suhu. Kakek itu tidak peduli lagi kepada Kuai Atong, lalu memandang kepada kuahang dengan matanya yang tajam dan bergerak-gerak liar. Kuahang merasa ngeri, akan tetapi anak yang tabah ini balas memandang dengan matanya yang bening. Anak bernyali besar, siapa ayahmu? Ayah bernama Kuatin Siong, berjuluk Hoa Sanit Kiam, jawab kuahang. Kakek itu mendengus. Huh, anak murid Hoa Sanpai, apa becusnya? Akan tetapi nyalimu besar, tulangmu pun baik. Tiba-tiba dia membalik kepada anak muka putih tadi. Kin Ji, lain kali kau tidak boleh mengganggu anak yang bernyali besar ini. Tak tahu malu, kau. Ampun, suhu. Hayo usir semua cacing ini. Anak bermuka putih yang bernama Kin itu segera meniup sulinya dan semua ular itu merayap pergi. Sebentar saja bersihlah tempat itu, bahkan dua ekor ular yang sudah hilang sebagian dagingnya tadi pun kini sudah merayap pergi memasuki semak-semak. Kuai Atong, mengapa kau membawa-bawa anak ini bentak lagi kakek itu kepada Kuai Atong? Kuai Atong mengangguk-anggukan kepalanya. Enci Hang ini, dia sahabat baik Teo Chu, hendak Teo Chu susulkan kepada ayahnya di Hoa San. Baik, kau tidak lekas pergi menanti apa lagi? Kuai Atong memberi hormat berkali-kali dan berkata, terima kasih, Lo Chiam Pua, terima kasih, lalu berdiri, menyambar lengan Kuah Hang dan membawanya lari dari tempat itu. Kuah Hang berkali-kali bertanya tentang kakek aneh itu, akan tetapi Kuai Atong tidak mau menjawab. Setelah mereka lari sepuluh li lebih jauhnya, barulah Kuai Atong melepaskan tangan Kuah Hang dan berhenti, napasnya terengah-engah. Aduh, hampir saja, hampir saja celaka. Mungkin karena rasa takut dan ngerinya yang sangat besar, orang aneh yang biasanya bersikap seperti kanak-kanak ini sekarang agak lebih normal sikapnya. Ada apa, Kuai Atong? Siapakah kakek itu? Siapa pula bocah yang memelihara ular itu Kuah Hang bertanya. Kuai Atong berkali-kali menarik napas panjang, lalu dia duduk di atas tanah. Dia adalah siau wong KWI, tokoh terbesar dari utara, amat lihai dan ganas. Kau lihat tadi makanannya saja ular hidup. Bocah itu muridnya, lihai sekali, biarpun masih kecil tapi kepandainya tidak kalah oleh Ku. Namanya Giam Kin. Hati-hatilah kau kalau bertemu dengan dua orang itu. Setelah perasaan takutnya agak reda, timbul kembali sifat kanak-kanak dari Kuai Atong. Ia mulai tertawa-tawa dan berkata, menyenangkan sekali ular-ular itu, ya. Kalau kita bisa menyeling seperti dia, wah, senangnya. Kuah Hang bergidik. Menyenangkan apa? Menjijikan. Hih, hanya anak setan yang suka bermain-main dengan segala macam ular. Eh, Kuai Atong, sekarang hayu lekas antar aku kehoasan. Kalau kau tidak mau, aku pun tidak sudi lagi menjadi temanmu. Hihihi, Enci Hong. Tentu saja kuantar. Biarlah kalau suhu akan marah karena lama aku tidak kembali, paling-paling akan digebuk pantatku. Hayu, mari ku gendong kau. Dengan cepat sekali Kuai Atong menggendong Kuah Hang di punggungnya dan orang aneh ini lalu menggunakan kepandainya untuk cepat berlari menuju kehoasan. Diam-diam Kuah Hang makin ngeri kalau mengenangkan peristiwa tadi. Kalau Kuai Atong yang sudah begini lihai masih takut pada orang tua itu, sampai berapa hebat kepandain Sia Wong Kaui. Dan anak bermuka putih itu, benarkah lebih lihai daripada Kuai Atong? Tentu saja dia tidak tahu bahwa tak mungkin anak bernama Diamkin itu lebih lihai daripada Kuai Atong. Hanya karena Kuai Atong amat takut kepada Sia Wong Kaui, maka dia berkata demikian. Pada masa itu, kekuasaan bangsa Mongol yang sedang menjajah daratan Tiongkok mulai menyuram. Di mana-mana timbul kekacauan serta pemberontakan-pemberontakan kecil yang merong-grong kekuasaan dan kewibawaan pemerintah Goan. Sungai-sungai besar seperti Sungai Yang C atau Sungai Wong Ho, yang tadinya adalah pusat pengangkutan dan perdagangan, kini penuh dengan perampok-perampok dan para bajak sungai. Bajak dan perampok ini demikian beraninya sehingga, kalau dulu mereka hanya mengganggu perahu kecil yang tidak terjaga kuat, tetapi sekarang mereka ini tidak segan-segan untuk membajak perahu besar yang dijaga, bahkan mereka ini berani pula mengganggu perahu-perahu pembesar Goan. Kota dan dusun yang terdapat di sepanjang sungai Yang C, tidak luput dari gangguan para bajak dan rampok ini. Oleh karena itu, maka keadaannya sekarang menjadi sepi. Para pedagang tidak berani lagi melakukan perjalanan seorang diri, para pengiring barang tidak berani lagi kalau tidak terjaga oleh serombongan piawusu, pengawal barang, yang kuat. Bahkan para pembesar yang melakukan perjalanan, selalu membawa pasukan yang bersenjata lengkap. Dusun Kuilin di tepi sungai Yang C termasuk Provinsi Hupek, tadinya merupakan dusun yang ramai dan makmur, terkenalkan ikannya yang besar-besar dan banyak serta hasil hutannya yang amat kaya. Biasanya di dusun ini banyak dikunjungi pedagang-pedagang dari lain daerah sehingga di pinggir sungai banyak diikat perahu-perahu besar dan di darat banyak terdapat kuda dan kereta. Akan tetapi akhir-akhir ini dusun Kuilin juga ikut menjadi sunyi sekali. Tak ada pedagang luar daerah yang berani datang melakukan perjalanan yang berbahaya. Para pedagang di Kuilin sendiri selain mengalami perdagangan yang sepi, juga sering mendapat gangguan dari para penjahat sehingga mereka yang mempunyai cukup modal berbondong-bondong berpindahan ke kota-kota besar. Banyak pula yang menderita gulung tikar sehingga dusun Kuilin sekarang menjadi dusun yang sunyi, hanya ditinggali para nelayan dan petani yang tidak punya apa-apa untuk dirampok lagi. Maka agak mengherankan kalau orang melihat adanya sebuah warung arak yang menjual bermacam-macam makanan setiap hari dibuka di pinggir sungai di dusun itu. Akan tetapi sebetulnya tidak aneh karena yang memiliki warung itu adalah Fang Kwei Simetu Satu, seorang tokoh yang terkenal dalam dunia penjahat sehingga sebagai orang segolongan dia tidak pernah diganggu oleh para perampok dan bajak yang menjadi kawannya sendiri. Malah hampir semua langganan warung arak ini terdiri dari penjahat-penjahat belaka. Suatu pagi yang sunyi, Fang Kwei masih enak-enak tidur mendengkur, warungnya belum dibuka. Hari baru pukul 6. Biasanya kalau belum jam 8 lewat, setelah matahari naik tinggi, Fang Kwei belum mau membuka warungnya. Sudah setengah tahun dia membuka warung di tempat ini dan tak pernah ada orang yang berani mengganggunya. Tidak hanya takut akan kepalan tangan yang keras dari si Mek Tu Satu, akan tetapi juga takut kalau si Mek Tu Satu itu melaporkan kepada kepala mereka yang kesemuanya sudah dikenal baik oleh Fang Kwei. Pernah ada tiga orang anggota bajak tidak mau membayar setelah makan dan minum di warung itu. Fang Kwei tidak mau melayani mereka, hanya melaporkan kepada kepala bajak yang dikenalnya baik. Tiga orang anggota bajak itu dihajar oleh kepalanya sendiri dan Fang Kwei mendapatkan uangnya. Semenjak itu, para bajak dan rampok tidak berani lagi mengganggunya. Akan tetapi pada pagi hari ini, selagi Fang Kwei masih tidur, pintu warungnya digedor orang. Enam orang penunggang kuda yang bersikap kasar-kasar turun dari kuda mereka masing-masing di depan warung. Dari mulut mereka terlontar sumpah serapah mengutuk buruknya jalan dan dinginnya hawa. Seorang di antara mereka, yaitu pemimpinnya, adalah seorang bermuka merah, bertubuh tinggi besar dan dipinggangnya tergantung sebatang golok besar dan sekantong piau. Dia inilah yang disebut Ang Bin Piau Tu, golok piau muka merah, seorang kepala perampok yang terkenal kejam dan lihai ilmu silatnya. Dar-dar-dar-dar. Buka pintu, Fang Kwei, kura-kura yang malas seorang di antara anggota rombongan ini menggendor pintu sambil memaki-maki. Fang Kwei amat kaget di dalam kamarnya. Setelah terbangun dan mendengarkan dengan penuh perhatian, tukang warung ini mengomel panjang pendek. Bederbah, setan alas. Sepagi ini mengganggu orang yang sedang enak tidur. Minta dihancurkan kepalanya setan itu. Dengan langkah lebar dan muka merengut, Fang Kwei menuju ke pintu warungnya dan membuka daun pintunya. Akan tetapi mukanya yang merengut itu disambut gelak tawa oleh enam orang itu. Hahaha, kura-kura malas si Fang baru munculkan kepalanya. Hei, Fang tua, ada tuon-tuon besar datang kau tidak lekas sambut, orang macam apa kau ini? Fang Kwei, kau cuci muka dulu dan cuci tangan, baru keluarkan arak hangat. Fang Kwei mulai hilang kerut mukanya, apalagi ketika dia melihat pimpinan rombongan yang bermuka merah. Segera dia menjura dan berkata, Ahai, kiranya ang tuako yang datang berkunjung. Silakan masuk dan duduk. Hii, teman-teman, kalian baik-baik saja. Mana oleh-olehnya untuk aku? Oleh-oleh apa? Zaman sedang sukar begini. Tapi nanti sebentar. SS STTT, Lotan, tutup mulut musimu kamerah membentak dan pembicara itu pun tidak melanjutkan kata-katanya. Beramai-ramai mereka memasuki warung arak dan Fang Kwei sibuk melayani mereka, menghangatkan arak dan menghangatkan beberapa macam kue. Tentu saja dia tidak jadi marah sebab mereka ini adalah teman-teman baiknya, teman-teman seperjuangan ketika dia dahulu masih menjadi anak buah dan pembantu Ang Bin Piao Cu di dalam hutan. Memang Fang Kwei ini dulunya juga bukan orang baik-baik. Selain pernah menjadi anak buah Ang Bin Piao Cu menjadi perampok, pernah pula dia menjadi anggota bajak sungai. Mana daging ikan si muka merah bertanya pada saat melihat bahwa hidangan yang dikeluarkan hanya roti kering dan beberapa macam kue saja. Aku mendengar daerahmu ini mengeluarkan ikan yang enak. Wah, sukar sekarang ini, tuaku. Para nelayan hanya mencari ikan untuk perut mereka sendiri saja. Aku pun hanya bisa membeli kalau memesan lebih dulu. Masa begitu? Biar kami mencari di pinggir sungai. Tiga orang anggota perampok segera pergi keluar. Tidak lama kemudian terdengar suara ribut-ribut di pinggir sungai ketika secara kasar para perampok ini merampas ikan-ikan yang baru saja didapatkan oleh beberapa orang nelayan. Seorang nelayan muda yang berusaha untuk membelah haknya mendapat hadiah bacokan sehingga dia rebah mandi darah. Nelayan-nelayan lain menjadi ketakutan dan mereka ini hanya bisa menarik napas panjang dan mengertak gigi sambil menolong kawan mereka ketika tiga orang ini pergi membawa ikan-ikan besar sambil tertawa-tawa. Sementara itu, Fang KWI mendekati Ang Bin Piao Tu sambil berbisik. Ang Twako, apa yang dimaksudkan oleh Lop Tan tadi? Ang Bin Piao Tu tersenyum. Sebetulnya bukan rahasia, hanya tak enak jika dibicarakan di luar warungmu. Kami sedang menanti lewatnya rombongan pedagang yang membawa barang dua kereta banyaknya. Mereka akan lewat di dusun ini, entah siang nanti entah sore hari. Berseri Fang KWI. Hebat. Akan tetapi mengapa mereka itu berani berpergian di waktu begini? Benar-benar aneh. Tentu ada pengawal-pengawal yang kuat. Ang Bin Piao Tu mengeluarkan suara mengejek. Hah, apa artinya pengawalan dari lima orang Piao Su, pengawal, tek, coa Piao Ko? Bagaimanapun juga, harap Twako berhati-hati. Apabila orang sudah berani melakukan perjalanan di saat seperti sekarang ini, tentu mereka itu mempunyai andalan. Sudahlah, kalau kau takut jangan ikut-ikut. Kalau kau mau membantu tentu kau akan mendapat bagian. Siapa takut? Dengan Twako di sini siapa yang takut lagi? Hahaha. Tiga orang perampok yang sudah mendapatkan ikan tadi datang, dan makin gembira lah kawanan perampok ini. Mereka makan minum sambil menikmati daging ikan yang empuk dan gurih. Pada saat itu terdengar bunyi derap kaki kuda dan tampak seorang tua bongkok bermuka lucu turun dari seekor keledai yang tua pula. Keledai itu sudah tua, tidak ada rambutnya lagi karena dimakan gudik. Telinga kirinya tinggal sepotong, telinga kanan panjang sekali, punggungnya juga bongkok seperti penunggangnya itu. Di dekat keledai berdiri seorang pemuda yang bertubuh tinggi besar seperti raksasa, bermuka bodoh dan bermata sayu. Hehehe, sedap sekali baunya gurih, enak. Kakek itu terbongkok-bongkok berjalan lebih dulu memasuki warung arak, dengan wajah tampak gembira. Akan tetapi pemuda tadi nampaknya tidak segembira kakek itu. Melihat bahwa di antara tujuh orang yang sedang makan minum itu ada seorang yang berdiri menyambutnya, kakek itu tahu bahwa yang berdiri itu tentulah pemilik warung, maka dia segera berkata, Hei, sahabat, lekas kau sediakan ikan yang gemuk, dimasak seperti yang sedang kalian makan itu. Wah, baunya gurih sekali. Sepatan, untuk dua orang. Fang Kwei memandang dengan muka mendengkol. Melihat pakaian mereka, sudah jelas bahwa kakek dan pemuda itu adalah orang-orang miskin, apalagi jika dilihat bahwa yang ditunggangi kakek itu hanya seekor keledai tua, tanpa muatan apa-apa di punggungnya. Sekarang Fang Kwei sedang menjamu makan teman-teman lamanya, dan dia pun sudah minum banyak arak, tentu saja keberaniannya bertambah dan kegalakannya memuncak. Jangan mengemis di sini, aku tak punya apa-apa untuk diberikan kepada kalian katanya sambil bertolak pinggang. Pemuda yang bermuka bodoh dan bermata sayu itu tiba-tiba melempar sebuah kantong di atas meja, suaranya gemerincing. Kakek itu sambil tertawa-tawa membuka kantong. Kami tidak mengemis. Hehehe, kami membeli, sahabat. Bukan hanya Matu Fang Kwei yang melotot lebar, enam pasang Matu Ang Bin Piyotu dan kawan-kawannya juga melebar. Kantong yang dibuka oleh kakek itu ternyata berisi potongan-potongan emas dan perak. Orang tua, ikan tidak ada lagi, kata Fang Kwei, masih terheran-heran. Sahabat tua, kalau tidak menjadi celaan marilah duduk makan bersama kami. Ikan di sini cukup banyak, tiba-tiba Ang Bin Piyotu berkata dengan ramah kepada kakek itu. Si kakek menutup lagi kantongnya, memasukkannya dalam saku baju pemuda tadi dan sambil tertawa-tawa, dia lalu maju menghampiri meja para perampok dan duduk di dekat Ang Bin Piyotu. Pemuda tinggi besar itu duduk di sampingnya. Hihihi, kalian orang-orang mengerti aturan. Memang bertemu di jalan harus saling menyalam, tapi bertemu di meja makan harus saling menawarkan makanan. Hahaha. Tanpa malu-malu lagi kakek itu lalu menyikat masakan ikan dan arak yang dihidangkan. Juga pemuda itu dengan gembulnya, seakan-akan dia tak pernah makan masakan yang sesedap itu, mencontoh perbuatan kakek tadi. Para perampok saling melirik. Diam-diam mereka mendongkol sekali karena dua orang itu, meskipun yang satu tua bangka dan kurus bongkok sedangkan saptunya lagi pemuda tinggi besar, akan tetapi takaran makannya ternyata tidak berbeda, keduanya gembul luar biasa. Silakan minum lagi, sahabat tua, Ang Bin Piyotu terus mengisi cawan arak di depan kakek itu. Fang Kowei maklum akan maksud kawannya ini. Sambil tersenyum ia juga mengisi cawan arak di depan pemuda itu, sehingga kakek dan pemuda itu tanpa mereka ketahui telah diloloh oleh kawanan perampok. Makin banyak minum arak, kakek itu makin gembira dan terus tertawa-tawa. Akan tetapi sebaliknya, pemuda raksasa itu semakin pendiam. Sementara itu, para perampok makin sering saling lirik dan tersenyum-senyum karena maklum bahwa dengan umpan ikan dan arak mereka akan mendapatkan ikan besar. Yang membuat mereka mendongkol adalah kekuatan minum arak dua orang itu. Biarpun telah cukup banyak menenggak arak, mereka belum juga roboh atau mabuk. Akan tetapi, Ang Bin Piyotu bersikap sabar dan mengajak kakek itu mengobrol. Kakek, kau dan orang muda ini datang dari mana dan hendak ke manakah? Kiranya sudah sepatutnya kita berkenalan. Hihihi, tentu saja, tentu saja. Sudah makan bersama belum saling mengenal. Aku si tan bernama Sam, dan dia ini pembantuku bernama Ho, tidak punya si nama keturunan, maka ku beri saja si ku kepadanya, maka diakini bernama Tan Ho. Kami tidak punya tempat tinggal tertentu, langit biru atap kami, bumi lantai kami, hihihi. Semua perampok tertawa. Dalam hal tempat tinggal kakek dan pembantunya itu ternyata senasib dengan mereka. Apa pekerjaanmu? Kek Ang Bin Piyotu bertanya lagi. Kakek yang bernama Tan Sam itu tertawa lagi. Hihihi, tukang pancing, ya benar, kami tukang pancing. Kalau bukan tukang pancing, mana dapat menikmati ikan gemuk? Berubah wajah Ang Bin Piyotu yang merah, kini menjadi agak pucat. Timbul dugaannya bahwa mungkin juga kakek dan pembantunya ini adalah tokoh bajak sungai yang terkenal. Siapa tahu. Akan tetapi dia ragu-ragu, karena andai kata betul bajak sungai, tak mungkin Fang Kwei tidak mengenalnya. Akan tetapi kalau betul seorang bajak sungai, mau apakah dia beraksi di darat? Tan Lope, kalau begitu, kau mencari rejeki di sepanjang sungai Yang Chee dia mencoba untuk menyelidik. Kakek itu mengangguk-angguk. Tidak hanya di Yang Chee, di Wang Ho, ataupun di lautan, di darat, di mana saja ada ikan besar, tentu akan ku datangi untuk ku pancing. Bukankah begitu Ho Ji? Anak Ho kakek itu menepuk-nepuk pundak pembantunya sambil tertawa terkekeh-kekeh. Tan Ho, pemuda raksasa itu, hanya mengangguk diam. Jika begitu, sambung Ang Bin Piao Chu dengan bernafsu sedangkan para anak buahnya mendengarkan penuh perhatian karena maklum apa yang dipikirkan oleh kepala mereka, tentu K. sudah kenal baik dengan Lui Chai si baju besi, dan dengan Tiang Hun si naga sungai, juga Tio Eksui si cucut mata merah. Tiga nama kepala bajak yang paling terkenal disebut oleh kepala rampok ini. Akan tetapi kakek itu memandangnya dengan matanya yang sipit berseri seakan-akan mendengarkan orang melawak. Mereka itu betul-betul manusia ataukah badut-badut? Kok namanya aneh sekali? Bajul besi? Wah, belum pernah aku melihatnya, mendengar pun belum. Kalau bajul biasa yang panjangnya tiga kali orang saja aku pernah melihatnya, malah bajul buntung, buaya tak berekor sama dengan penjahat, sering kali aku lihat, tapi bajul besi? Belum, belum pernah setua ini aku melihatnya. Lalu yang kedua, naga sungai. Heran sekali, tentang naga-naga ini kiranya belum pernah ada orang melihat aslinya. Pernah aku melihat gambar-gambarnya beserta patung-patungnya, akan tetapi kalau bertemu kiranya hanya dalam mimpi. Sepanjang pendengaranku, naga itu adanya hanya di laut, kalau ada naga sungai, agaknya hanya belut saja kakek itu tertawa-tawa, akan tetapi para perampok itu mana berani mencertawakan Tiang Hengsi naga sungai. Kemudian apa lagi tadi? Cucut mata merah. Hahaha, tentu selamanya ikan itu tak pernah mendapatkan mangsa, terlalu lapar dan menangis sehingga matanya merah. Atau boleh jadi semalam suntuk dia pelesir di rumahnya naga sungai, tidak tidur maka matanya merah. Hihihi, eh haha, Hokji, apakah kau pernah mendengar pula tentang bajul besi dan lain-lain itu? Tanho, yang semenjak datangnya belum pernah mengeluarkan kata-kata itu, sekarang memandang ke langit-langit ruangan dan menuding sambil berkata, itu, buaya kecil. Semua orang memandang dan meledaklah ketawa mereka. Yang disebut buaya kecil itu bukan lain adalah seekor cecak yang merayap di atas. Tiba-tiba cecak itu mungkin akibat kaget karena mendengar orang-orang tertawa riuh, melepaskan kotoran dan, kebetulan sekali tahi cecak jatuh ke dalam cawan arak Ang Bin Piawcu. Keparat Ang Bin Piawcu memaki marah. Hahaha, hihihi, sobat muka merah, buaya kecil memberi hadiah kepadamu. Hihihi. Tan Sam tertawa terpingkal-pingkal sampai keluar air matanya. Tiba-tiba terdengar suara ketawa keras sekali, suara ketawa Tan Hock yang semenjak tadi muram saja. Ketawanya keras dan mendadak, akan tetapi matanya tetap sayu. Yang kecil memberi hadiah yang besar, aneh. Ang Bin Piawcu dengan sangat marah mengambil sebatang senjata Piaw. Senjata ini kecil saja, panjangnya satu dim, ujungnya runcing, kepalanya bundar dengan ronce-ronce merah. Begitu tangannya digerakan, senjata ini melayang ke atas ke arah cecak. Aduh bagusnya, barang apa yang melayang itu si kakek menunjuk dengan jarinya ke arah Piaw yang melayang menyambar cecak. Cap. Senjata runcing itu menancap, bukan di badan cecak melainkan di pian, hanya beberapa sentimeter jauhnya dari binatang yang amat ketakutan dan kaget itu. Hahaha, tidak kena, tidak kena. Semua orang terheran, lebih lagi Ang Bin Piawcu. Jarak antara tempat dia duduk dan cecak itu takkan lebih daripada lima meter, mengapa sambitannya tidak kena? Biasanya, dalam jarak seratus langkah, belum pernah Piawnya tidak mengenai sasaran, apalagi sasaran tak bergerak seperti cecak itu. Kawan-kawannya mengira bahwa dia terlalu banyak minum. Akan tetapi Ang Bin Piawtu sendiri tidak merasa demikian. Mungkin aku terlalu marah, pikirnya lah mengambil Piaw kedua dan Ser, Cap. Kembali Piawnya menancap pian dan kali ini ekor cecak itu terbawa Piaw tertancap pada papan, sedangkan cecaknya sendiri yang sudah buntung lari dan lenyap. Hahaha Tan Sam tertawa sambil tiada hentinya sejak tadi dia menudingi cecak itu. Buaya kecil menjadi baju buntung kecil, hahaha, cocok benar. Sayangnya dia masih berlari dengan empat kaki, kalau dengan dua kaki pasti lebih lucu lagi. Buaya kecil dicaplok buntuknya oleh yang besar, sudah biasa berkata Tan Hok seperti bicara pada diri sendiri, wajahnya tetap bodoh dan matanya sayu. Dua orang perampok marah bukan main. Terang bahwa si kakek itu mengejek, dan bocah itu malahan menghina. Seorang perampok yang bertubuh pendek kecil mencengkeram ke arah pundak Tan Sam, sedangkan perampok lain yang bertubuh terigi besar, tapi tidak sebesar tubuh Tan Hok Raksasa muda itu, mengangkat kepalan tangannya yang besar untuk memukul kepala Tan Hok. Kakek dan pemuda itu agaknya tidak berdaya. Mereka tentu akan celaka kalau terkena serangan-serangan tadi. Akan tetapi Ang Bin Piyotu membentak. Mundur kalian. Sesudah dua orang anak buahnya mundur, dengan senyum mengejek, Ang Bin Piyotu berkata, dua orang ini adalah tamu agung kita, jangan diganggu dulu, dalam kata-kata ini terkandung ejekan atau sindiran bahwa belum tiba saatnya untuk turun tangan. Kemudian dia berpaling kepada Tan Hok sambil bertanya, Orang muda, kau tadi hendak maksudkan bahwa aku adalah buaya besar? Begitukah? Hening sejenak. Para kawanan perampok mendelik ke arah Tan Hok yang memandang bodoh, sedangkan Tan Sam hanya tersenyum-senyum sambil mainkan matanya. Jawaban Tan Hok sungguh tidak disangka-sangka orang yang tentu saja mengharapkan jawabannya atau tidak. Akan tetapi dengan suaranya yang lantang pemuda raksasa itu menjawab, Cuwon bermuka merah, kau ini merasa menjadi buaya ataukah bukan? Tentu saja bukan. Kalau bukan ya sudah, kenapa masih ribut-ribut lagi? Fang Kwei si pemilik warung tak dapat menahan ledakan ketawanya, akan tetapi seketika dia berhenti tertawa seperti jangkerik terinjak ketika Ang Bin Piao cu melotot kepadanya. Kepala perampok ini menoleh ke arah Tan Sam dan berkata, Kakek Tan Sam, tadi kau mencertawakan perbuatanku menyambit cecak dengan Piao, mengapa? Tan Sam tertawa lagi, tertawa bebas dan lepas. Selain cecak itu menjadi lucu kehilangan buntutnya, juga aku heran kenapa kau tidak mengarah kepalanya, melainkan buntutnya. Diam-diam Ang Bin Piao cu menjadi malu sekali sampai mukanya menjadi makin merah. Orang lain tidak ada yang tahu bahwa sambitannya yang kedua kalinya tadi sebenarnya memang gagal. Tadi dia mengarah kepala binatang itu, aneh sekali entah mengapa kali ini dia selalu gagal. Bukan kepala yang terkena, melainkan buntutnya. Orang tua si Tan, apakah kau juga pandai menyambit dengan Piao? Kakek itu longang-longok, nampak bingung. Piao itu apa sih? Semua perampok tertawa besar. Ang Bin Piao cu mengeluarkan dua batang Piaunya dari kantong. Inilah yang disebut Piao. Ketahuilah, nama julukanku adalah Ang Bin Piao cu, karena aku sangat pandai menyambit Piao dan main silat dengan golok. Kakek dan pemuda itu mengambil Piao tadi seorang satu, melihat-lihat dan nampaknya kagum. Hock Ji, apa kau bisa menyambitkan Piao ini? Tanya kakek itu kepada pembantunya. Apa sukarnya menambit? Tinggal melempar saja katanya. Kembali perampok tertawa lebar. Bertaruh, bertaruh kata beberapa orang serentak. Boleh sekali Tan Sem terkekeh. Mari bertaruh menyambit dengan Piao ini. Berapa taruhannya? Ang Bin Piao cu hendak mempermainkan dua orang itu, maka sambil tersenyum dia lalu mengeluarkan seadanya perak yang disimpan di dalam kantongnya, lalu menaruhnya di atas meja. Hanya ini milikku, hayo keluarkan perakmu. Biar aku kalian keroyok berdua. Baik, kakek itu mengeluarkan sejumlah perak yang sama banyaknya, menaruh di atas meja, lalu memandang kepala rampok itu. Mengeroyok bagaimana maksudmu? Kita pasang sehelai daun pada dinding itu, kemudian dalam jarak 50 langkah kita masing-masing melempar sebatang Piao ke arah daun yang dijadikan sasaran. Kau dan pembantumu masing-masing menyambit satu kali, andai kata ada seorang di antara kalian yang bisa mengenai daun, dianggap kena, meskipun yang seorang lagi menyeleweng sambitannya. Aku hanya menyambit satu kali saja. Akur kakek itu nampak gembira bukan main dan mengedip-ngedipkan matanya kepada pemuda raksasa dengan muka yang jelas memperlihatkan keyakinan akan memenangkan pertandingan ini. Kau sambitlah lebih dulu. Daun sebesar telapak tangan ditempelkan pada dinding warung itu dan jarak 50 langkah diukur. Para perampok dan pemilik warung dengan gembira berdiri di kanan-kiri, agak jauh dari tempat sasaran. Sesudah mengeluarkan piaunya, kepala perampok itu sambil tersenyum-senyum lalu berkata, Lihat sambitanku. Tangan kanannya bergerak dan piaw itu lalu meluncur seperti anak panah, cepat sekali sampai hampir tidak kelihatan, tahu-tahu telah menancap di tengah daun. Tepuk tangan kawan-kawannya menyambut keahlian ini. Tan Sam mulai plonga-plongo, saling pandang dengan pembantunya. Wah, kok bisa kebetulan kena di tengah-tengahnya, ia mengeluh. Para perampok tertawa. Kakek bodoh, mana ada ucapan kebetulan. Memang tua kau berjuluk Ang Bin Piaw itu, seratus kali sambit pasti seratus kali kena kata seorang anggota perampok. Hayo lekas kau sambitkan piawmu, dan kau juga, badut muda. Tan Sam memandang pada pembantunya. Wah, cialat, celaka. Sambitannya kebetulan sekali kena di tengah-tengahnya. Hokji, marilah kita menyambit berbarengan saja, secara untung-untungan, tidak kena daun juga tidak apa-apa asal bisa kena kaki baju. Buntung kakek ini tertawa lagi, lalu menghitung, satu, dua, sikapnya lucu sekali, menyambit dengan tangan kanan tapi kaki kanan di depan, demikian pula orang muda raksasa itu. Komat 3. Dua buah piaw meluncur ke depan. Akan tetapi terdengar suara gelak terbahat ketika para perampok melihat bahwa dua buah piaw itu meluncur dengan berputar, tidak lurus dan mengenai dinding, jauh di kanan kiri daun. Aduh! Terdengar dua orang yang berdiri di kanan kiri tempat itu mengadu-adu dan keduanya meloncat-loncat dengan sebelah kaki karena kaki yang sebelah lagi ternyata telah terkena hantaman piaw yang membalik. Untungnya hanya terkena kepala piaw sehingga hanya menjendul saja, namun cukup mendatangkan rasa nyeri. Anehnya, yang terkena hantaman piaw ini ialah dua orang yang tadi hendak menyerang Tan Sam dan Tan Hok. Dua orang itu marah-marah, akan tetapi karena teman-temannya mencertawakannya dan menganggap bahwa kejadian itu hanya karena kebodohan Tan Sam dan pembantunya yang tidak becus melempar piaw, mereka terpaksa menahan kesakitan dan menahan kemarahan. Ang bin piaw itu tertawa terpingkal-pingkal sambil menyimpan uang di atas meja. Nanti dulu kata kakek Tan Sam mari kita bertaruh lagi. Penasaran hatiku kalau belum bisa menang. Kepala perampok itu memandangnya dengan heran. Apakah otak kakek ini sudah miring, pikirnya, boleh, berapa taruhannya? Semua perak di atas meja itu, tantang-tantan sen. Bagus, perlu ditambah. Sesukamu, kalau masih ada padamu, keluarkan semua. Sekarang para perampok itu sibuk mengeluarkan perak dari saku masing-masing karena mereka ingin mendapat bagian dalam pertaruhan ini sehingga sebentar saja di atas meja terkumpul banyak perak. Malah Fang Kwei juga menguras semua peraknya. Melihat perak yang amat banyak itu, Tan Sam terpaksa mengeluarkan sebagian potongan emasnya karena peraknya sendiri tidak cukup banyak. Bagaimana kere pertandingan tanya Tan Sen? Apakah masih seperti tadi? Boleh saja, jawab Pang Bin Piao Tzu yang merasa yakin akan kemenangannya. Akan tetapi, orang tua, apakah kau tidak akan menyesal? Kau sama sekali tidak pandai menyambitkan Piao. Siapa bilang? Piawmu yang buruk sekali, tapi aku sudah tahu rahasianya sekarang. Disambitkan ke arah sasaran, menyeleweng ke kiri. Kalau mau mengenai sasaran dengan tepat, tinggal menyambit ke arah kanannya dengan ukuran jarak tertentu, masa tidak akan kena? Para perampok tertawa lagi mendengar teori yang aneh ini. Nah, kau lihat. Aku mulai kata Ang Bin Piao Tzu sambil mengayun tangannya. Nanti dulu Tan Sam mencegahnya. Aku mau melihat dulu Piawmu, apakah sama dengan Piaw yang kau berikan padaku ini? Tentu saja sama jawab kepala rampok itu marah sambil menunjukkan Piawnya yang beronce merah. Ahaha, tidak boleh sama, nanti kau bisa akui sambitanku sebagai Piawmu, kan celaka. Sambil berkata demikian kakek itu mencabuti ronce-ronce benang merah pada Piawnya sehingga Piaw itu berubah gundul dan buruk. Tentu saja para perampok terheran-heran dan tertawa geli. Piaw yang digunakan kepala rampok itu tidak mempunyai sirip, maka untuk meluruskan jalannya diberi ronce-ronce itu sebagai imbangan. Sekarang kakek itu malah mencopoti ronce-roncenya, bagaimana bisa menyambit dengan baik. Bagus, kau pintar, orang tua, kata Ang Bin Piaw itu mengecek. Sekarang sudah jelas, Piaw yang beronce punyaku, yang gundul punyamu. Nah, siapa menyambit lebih dulu? Dan apakah pembantumu juga ikut? Tidak usah, cukup aku sendiri. Menyambitnya harus berbareng, kau dan aku, baru adil namanya. Karena yakin akan kemenangannya dan mengira bahwa dia berhadapan dengan seorang tua goblok yang berkepala batu, Ang Bin Piaw itu tidak banyak membantah. Berbareng pun baik, katanya mengejek sambil bersiap-siap. Daun baru sudah dipasang pada dinding dan kedua orang itu sudah siap. Anehnya, kalau Ang Bin Piaw itu mengincar sasaran daun, adalah kakek itu tidak menghadapi daun, bahkan tidak melihatnya sama sekali, melainkan sebelah kanan daun yang diincar. Sambil tertawa-tawa para perampok menyingkirkan diri jauh-jauh supaya jangan terkena Piaw kakek yang kesasar lagi. Aku menghitung sampai tiga, baru lepas, kata kakek itu. Lawannya mengangguk sambil tersenyum mengejek. Satu, dua, tiga, ser. Piaw meluncur dari tangan Ang Bin Piaw itu, cepat dan lurus ke arah daun yang telah ditempel pada dinding. Di samping ini, juga Piaw di tangan kakek itu telah dilemparkan, berputaran dan berjungkir balik seperti lagak badut di panggung. Piaw ini berjungkir balik dan berputar-putar. Mula-mula menuju arah kanan, akan tetapi Piaw yang tidak ada roncai-roncainya ini makin mengacau jalannya, tiba-tiba memblok ke kanan dan makin cepat saja jalannya. Di dekat daun, kedua Piaw itu bersilang, lalu terdengar suara nyaring dan dua Piaw itu menancap pada dinding, sebuah tepat di tengah-tengah daun dan yang sebuah lagi jauh dari daun. Semua orang bersorak tertawa, akan tetapi wajah Ang Bin Piaw itu yang merah, tiba-tiba menjadi pucat dan semua temannya juga serentak menghentikan suara ketawa mereka setelah memandang jelas ke arah daun yang sekarang terpaku oleh Piaw itu. Apa yang mereka lihat? Ternyata Piaw yang menancap pada dinding menembus daun itu adalah Piaw yang tidak beroncai merah, sedangkan Piaw yang menyeleweng ke sisi adalah Piaw beroncai. Tegasnya, yang tepat mengenai daun adalah yang terlepas dari tangan kakek Tan Sen. Ha, bagus sekali. Sambitan yang bagus dan tepat. Kita menang Tan Ho memuji dan tangannya yang besar segera diulur untuk mengambil tumpukan perak di atas meja yang tadi dipertaruhkan. Para perampok hanya berdiri bengong, bingung tak tahu harus berbuat atau berkata apa. Seraat. Tiba-tiba nampak sinar berkilauan dan tahu-tahu Ang Bin Piaw itu sudah mencabut golok besar dari pinggangnya. Golok ini amat tajam sehingga sinarnya nampak berkilauan pada waktu dikelebatkan. Jangan ambil seru kepala rampok itu dan sinar goloknya menyambar ke arah tangan Tan Ho yang diulur untuk mengambil perak tadi. Nampaknya pemuda raksasa itu kaget dan menarik tangannya. Untung baginya, karena golok itu meluncur terus dan Kerak meja itu terbabat putus menjadi dua, tumpukan perak berserakan jatuh ke atas lantai. Tan Ho dan Tan Sen berdiri bengong, akan tetapi para perampok tertawa bergelak. Tuakku, untuk bereskan budak ini, cukup serahkan padaku, kata anggota perampok yang tadi hendak menyerang Tan Sen. Aku harus membalasnya untuk kakiku. Betul, tuakku, anjing tua ini pun bagianku berkata pula perampok yang kakinya terkena hantaman Piau Tan Sen tadi. Ang bin Piau tu hanya tersenyum, kemudian melangkah mundur dan mengambil perak yang tersebar di lantai. Ah, jangan, jangan bunuh mereka di sini. Warungku tak akan laku lagi, Fang Kwei mencegah khawatir. Diam bentak kepala perampok dan Fang Kwei mundur ketakutan. Dengan mulut menyeringai dua orang perampok itu telah menghampiri Tan Sen dan Tan Ho dengan sikap amat mengancam. Tan Loh tampak tenang saja karena kebodohannya, agaknya tidak mengerti bahwa dirinya terancam. Akan tetapi Tan Sen nampak ketakutan. Hi, kalian ini mawapa? Dan perak-perak itu, aku yang menang mengapa diambil? Kau dan pembantumu akan kami bunuh bentak perampok yang menghadapinya. Aduh, kenapa begitu? Jangan si tua mengeluh, lalu menengok kepada Tan Ho. Selaka, Ho Ji, belum sampai ke neraka sudah bertemu setan-setan pencabut nyawa di bumi. Melihat sikap ketakutan ini, dua orang itu makin gembira dan sombong. Kau takut? Hayo lekas minta ampun. Tan Sen melirik ke arah pembantunya. Ho Ji, tidak ada lain jalan, biarlah kita memberi hormat minta ampun. Ia lalu menjurah dan mengangkat kedua kepalan tangan ke depan dada, diikuti oleh Tan Ho. Terjadilah hal aneh. Dua orang perampok yang menghadapi kakek dan pembantunya ini tiba-tiba terhuyung mundur, seakan-akan tubuh mereka ditiup angin keras dari depan. Semua orang terheran-heran dan dua orang perampok itu makin marah. Memang, di dunia ini hanya orang-orang bodoh saja yang berani bersikap sombong dan membanggakan kepandainya sendiri. Makin sombong dia, sebenarnya makin bodohlah dia. Bodoh karena mengira bahwa di dunia ini hanya merekalah orang-orang pandai. Andai kata dua orang ini tidak begitu sombong, agaknya kebodohan mereka tidak akan membutakan mati mereka. Keparat, jangan main-main. Sekali tangan kami bergerak, pecah kepala kalian bentak perampok yang mengancam Tan Ho. Hayo kalian berlutut minta ampun, baru kami akan pikir-pikir untuk meringankan hukuman kalian. Kembali Tan Sam melirik ke arah Tan Ho. Apa boleh buat, Ho Chi, mari berlutut. Keduanya lalu berlutut di depan dua orang itu dan menyoja. Aduh, ah, rasa ulu hati dua orang perampok itu seperti disodok toya baja saja. Mereka terjengkang ke belakang, roboh dan memuntahkan darah segar. Celaka. Ang Bin Piao tu baru sadar bahwa dua orang aneh itu sebetulnya memiliki kepandain dan kera mereka menjura. Kera kemudian berlutut sambil mengirim serangan itu merupakan bukti bahwa mereka memiliki sinkang dan iwakang yang tinggi. Akan tetapi, juga karena kesombongannya, dan hendak mengandalkan jumlah kawan yang banyak, kepala perampok ini lalu mencabut geloknya sambil memberi aba-aba. Teroyok. Bunuh dua ekor anjing ini. Kawan-kawannya, juga dibantu oleh Fang Kwei, mencabut senjata masing-masing dan dikepunglah kakek dan pembantunya itu. Kini Tan Sam tidak mau berpura-pura lagi. Dia tertawa dan berseru. Perampok-perampok jayat pengganggu rakyat, kalau bukan anggota Pek Lian Pai seperti aku, siapa lagi yang akan membasminya? Kedua tangannya segera bergerak dan sinar-sinar putih berkelebatan. Terdengar jerit-jerit kesakitan ketika para perampok itu terkena oleh sambaran Pek Lian Ting, aku teratai putih, kecuali Ang Bin Piaw Tu dan Fang Kwei yang dapat mengelak.